Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi baru saja menghadiri pertemuan khusus Eksekutif Board WHO pada minggu pagi 10 Desember 2023. Melalui sebuah video yang diunggah pada kanal YouTube Mova Indonesia, Retno mengatakan pertemuan itu beragendakan pembahasan situasi terkini di Gaza. Dalam pertemuan tersebut, Retno menyampaikan fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit Indonesia dipaksa berhenti beroperasi karena gempuran Israel yang terus-menerus berdatangan. Dalam pertemuan khusus Eksekutif Board WHO tersebut, antara lain saya sampaikan bahwa Gaza saat ini di bawah kepungan. Israel telah mengubah Gaza menjadi seperti neraka. Jumlah orang yang meninggal terus meningkat. Rumah sakit mengalami kempuran hebat termasuk rumah sakit Indonesia yang dipaksa terhenti beroperasi pada 16 November lalu. Dalam pertemuan itu, ia mendesak tiga hal penting terhadap fasilitas kesehatan di Gaza. Salah satunya yakni perbaikan fasilitas kesehatan, perlindungan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan dari rumah sakit Indonesia. Berikut tiga poin desakan Indonesia dalam pertemuan itu untuk melindungi fasilitas hingga bantuan kesehatan di Palestina. Pada penutup video itu, Retno menyampaikan rasa kecewanya terhadap Dewan Keamanan PBB yang kembali gagal mengesahkan resolusi mengenai genjatan senjata kemanusiaan. Padahal bila resolusi itu dapat disahkan, dapat mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat Gaza. Retno menyampaikan kehadiran Indonesia di pertemuan khusus ini menjadi salah satu bentuk dukungan yang konsisten dari Indonesia terhadap Palestina. Adapun, Executive Board merupakan organ eksekutif WHO di bawah World Health Assembly yang beranggotakan 34 negara. Indonesia terakhir menjadi anggota Executive Board WHO pada 2018 hingga 2021. Terima kasih telah menonton!